Terungkap Deretan masalah Persebaya Surabaya setelah digunduli Dewa United di kandang sendiri, musim terburuk Green Force. Terungkap Deretan masalah Persebaya Surabaya setelah digunduli Dewa United di kandang sendiri, musim terburuk Green Force. Dilansir dari jawapos.com, kekalahan mengejutkan selalu meninggalkan bekas luka yang dalam, terutama bagi tim sepak bola yang harus menelan pil pahit tersebut di hadapan pendukung setia mereka. Hal ini juga yang terjadi pada Persebaya Surabaya setelah mereka menelan kekalahan telak 0-3 di kandang sendiri dalam pertandingan pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 melawan Dewa United pada selasa 16 April. Salah satu aspek yang menjadi sorotan setelah kekalahan tersebut adalah absennya winger andalan, Bruno Moreira, dalam laga berikutnya akibat akumulasi kartu. Kehilangan pemain penting seperti Bruno tentu menjadi pukulan berat bagi Persebaya Surabaya. Selama musim ini, Bruno telah menjadi salah satu pilar penting dalam tim, menjadi andalan dalam menghantam lini pertahanan lawan. Dengan 29 penampilan, 10 gol, dan 3 asist yang telah dia catatkan, kehadiran Bruno sangatlah vital bagi performa tim. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, dihadapkan pada tugas yang cukup berat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Bruno dalam laga big match melawan Persib Bandung pada pekan berikutnya. Munster menegaskan pentingnya setiap pemain dalam tim dan menolak bergantung pada satu atau dua pemain saja. Baginya, evaluasi atas kekalahan melawan Dewa United dan perbaikan dalam penampilan tim, khususnya di lini serang, menjadi fokus utama dalam persiapan menjelang laga kontrapersib. Jadi, Anda juga harus memperhatikan kualitas itu. Mereka tim lebih besar, lebih kuat, lebih cepat, lebih teknis, dan lebih baik. Selain itu, banyak pemain yang lebih baik dari kami dan mereka hari ini jauh lebih baik dan harus kami akui, tutur pelatih asal Irlandia Utara itu. Meskipun menyeroti kurangnya ketajaman dalam serangan, Munster menolak untuk terus-menerus menyalahkan lini serangnya. Baginya, fokus saat ini adalah memperbaiki kinerja tim secara keseluruhan. Kami punya peluang, tetapi tidak klinis dan tidak tajam, situasi pertahanannya sangat buruk. Jadi, saya rasa Anda belum pernah melihat saya marah. Namun, sekarang yang terpenting adalah fokus pada pertandingan berikutnya, ungkap Munster. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.